Intro Ya halo pemirsa langsung dari studio IDX Channel Jakarta Saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam market review program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia Dan kali ini kita akan membahas salah satu lembaga negara yaitu dari Direkturat khususnya B.A. Cukait Bagaimana dengan sorotan-sorotan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini dari masyarakat ya Terkait dengan kinerja pelayanan dari Direkturat B.A. dan Cukait Dan seperti apa begitu solusi yang mungkin bisa ditawarkan langsung saja kita mulai market review selengkapnya Intro Direkturat Jenderal B.A. dan Cukait belakangan ini terus menjadi sorotan di media sosial Tersebut dan hal ini menyusul dengan polemik pengaturan barang bawan ataupun barang kiriman dari luar negeri ke Indonesia Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai hal tersebut merupakan bagian dari tugas serta risiko B.A. dan Cukait Dalam pengawasan pergerakan barang keluar dan masuk wilayah Indonesia Direkturat Jenderal B.A. dan Cukait Direkturat Jenderal B.A. dan Cukait Kementerian Keuangan belakangan ini terus menjadi sorotan di media sosial Hal tersebut menyusul dengan polemik pengaturan barang bawaan ataupun barang kiriman dari luar negeri ke Indonesia Terkait sejumlah kasus yang melibatkan B.A. dan Cukait Dalam beberapa waktu terakhir, Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai hal tersebut merupakan bagian dan tugas Serta risiko B.A. dan Cukait dalam pengawasan pergerakan barang keluar dan masuk wilayah Indonesia Oleh karena itu, menurut MenQ di era media sosial saat ini B.A. dan Cukait kerap menjadi sorotan pertama kali Sebagai bagian dari tugas lembaga, Sri Mulyani meminta jajaran B.A. dan Cukait Agar lebih aktif dalam mengomunikasikan sejumlah kebijakan baru Khususnya kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas MenQ meminta kepada seluruh jajaran pegawai Direkturat Jenderal B.A. dan Cukait Untuk selalu memperhatikan masukan dari masyarakat serta terus meningkatkan pelayanan Sebelumnya viral di media sosial sejumlah keluhan masyarakat terhadap B.A. Cukait Di antaranya terkait pembelian sepatu olahraga impor yang ditagih pacak 31 juta rupiah Alat belajar siswa SLB yang ditagih ratusan juta rupiah Hingga mainan untuk review milik influencer yang tertahan Serta importasi peti jenazah dari luar negeri yang dibungut B.A. masuk sebesar 30 persen Jakarta Tim Liputan IDX Channel Ya pemirsa untuk membahas tema kita kali ini menilik desakan terhadap B.A. Cukait Untuk berbedah kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Ima Mayasari Beliau adalah pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia Selamat pagi Ima Selamat pagi Mas Pras Ya salam sehat Ibu Alhamdulillah sehat selalu Baik terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Ini bicara mengenai salah satu lembaga negara lagi begitu Direkturat B.A. dan Cukai Yang kali ini menjadi sorotan publik ya dalam beberapa waktu terakhir ini Dari sepatu impor kemudian alat bantu dari sekolah luar biasa Dan ini sebenarnya puncak gunung es saja atau bagaimana tanggapan dari Ibu Ima? Ya kalau kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh B.A. Cukai ya menuai banyak sorotan publik ya Terkait dengan tadi kasus yang sudah diilustrasikan ya Ini memang memunculkan adanya kekhawatiran besar di kalangan publik ya Terhadap efektivitas dan kemudian transparansi di dalam pelayanan B.A. Cukai Beli di luar negeri lalu kemudian di bandara mereka juga kemudian dilakukan pemeriksaan Yang kemudian mereka juga harus melakukan pembayaran terkait dengan B.A. Masuk ya Seperti itu yang kemudian ini menjadi sorotan karena memang misalkan terkait dengan Tadi belanja mengenai tas-tas yang branded yang high brand yang mewah sekali gitu ya Seperti itu ya kemudian itu jadi sorotan bagaimana terkait dengan penghutang negara terhadap B.A. Masuk Yang kemudian dikenakan terhadap barang-barang seperti itu Seperti itu Mas Baik tapi kan seharusnya masyarakat sudah mengetahui memang ada aturan kan Pada saat kita harus mendatangkan barang ataupun membeli barang dari luar negeri Kemudian masuk ke Indonesia memang ada biaya cukai begitu ataupun biaya yang harus mereka keluarkan Begitu ada pajak juga yang harus mereka bayarkan begitu cukai disana Anda melihat bagaimana apakah literasi pemahaman masyarakat yang belum cukup masif kah Atau bagaimana nih Ya ini ada berbagai isu apakah kemudian memang ada awareness dari masyarakat Tapi kemudian kalau kita bisa melihat bahwa misalkan konsumen yang kemudian melakukan pembelian tas yang memang nilainya juga cukup fantastik ya Misalkan kemudian ratusan juta Tentu mereka juga perlu menyadari bahwa ada kepatuan yang juga harus dilakukan terhadap regulasi dan kebijakan pemerintah Dimana di dalam hal ini ini juga akan berpengaruh ketika memang kebijakan tersebut menuai pro dan kontra di masyarakat Karena dalam konteks ini pemerintah harus tetap menjaga stabilitas ekonomi dengan kemudian Menghindari adanya sentimen negatif pada pemerintah yang kemudian bermunculan di pemberitaan Di media sosial dan lain sebagainya yang juga akan berpengaruh ya Dan ini terhadap kekhawatiran terkait dengan investor dan pelaku usaha atau pelaku bisnis di Indonesia Yang kemudian membutuhkan kepercayaan di dalam government itu sendiri gitu Di dalam mereka melakukan proses bisnis dan terkait dengan utamanya adalah aspek penegakan hukum itu sendiri Nah itu dia lantas titik simpulnya kalau kita lihat begitu yang paling krusial di bagian yang mana Kalau memang sudah ada aturannya kemudian penegakan hukumnya atau aturannya tersebut Kemudian dari sisi pelayanannya atau yang mana nih yang membuat akhirnya mungkin terjadi ada miss di sana begitu Iya memang ada berbagai langkah untuk kemudian yang perlu dilakukan oleh pemerintah Selain kemudian mensosialisasikan terkait dengan aturan tersebut Tetapi juga perlu untuk kemudian melakukan langkah-langkah konkret Misalkan terkait dengan penyelidikan yang secara menyeluruh ya terhadap barang-barang yang kemudian masuk ke Indonesia Seperti itu dan kemudian juga terkait dengan tindakan yang tegas yang kemudian diberlakukan terhadap pelanggaran yang terjadi ya Kepada mereka yang memasukkan barang yang kemudian harus seharusnya ada biaya masuknya Tapi kemudian mereka tidak melakukan biaya masuk karena berbagai macam cara Dan kemudian hal ini memang perlu menjadi efek yang kemudian juga memerlukan terkait dengan penanganan yang lebih serius ya Di dalam pelayanan untuk yang ada kaitannya disini dengan bagaimana kepercayaan publik terhadap biaya cukai itu sendiri gitu ya Nah ini menjadi hal yang kemudian penting di dalam konteks ini adalah adanya transparansi gitu ya Di dalam penanganan terkait dengan hal ini seperti itu Baik tapi kalau dilihat pelaksanannya di lapangan sendiri ada satu catatan dari Anda tidak? Ya kalau saya melihat bahwa publik begitu cukup dikejutkan ya mereka penumpang yang berdatangan ke bandara Lalu kemudian mereka digeleda dan kemudian diperiksa ya sebetulnya Oke Bawaan mereka dan kemudian juga terjadi perdebatan seperti itu bahkan sampai ada yang merobek tas dan lain sebagainya seperti itu Nah lalu kemudian terekspos ke media sosial nah itu menjadi pressure ya Adanya pressure kepada government itu sendiri gitu yang kemudian ini berkaitan dengan bagaimana trust atau kepercayaan Daripada masyarakat itu sendiri terhadap institusi yang seharusnya memang menjalankan penegakan terkait dengan pelanggaran terhadap aturan itu sendiri Seperti itu mas Baik tapi kan ya ini sebenarnya harus menjadi kesadaran semua pihak begitu ya Masyarakat kemudian dari Direkturat Bea Cukai sendiri begitu bahwa dari sisi penegakan hukum sudah ada aturannya Batasan-batasan barang dari luar negeri apa saja begitu Kriteria apa saja yang bisa masuk ke Indonesia kemudian terkena Bea masuk di sana Kemudian bagaimana dengan actionnya ataupun pelaksananya di lapangan kita akan lihat perlukah ada mungkin penyesuaian inovasi baru lagi Kita akan bahas nanti di sekian berikutnya kita akan jedan dulu sebentar Bima dan pemirsa tetaplah bersama kami Ya terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam market review pemirsa berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan pendapatan Bea Cukai Dari sisi penerima negara Ya selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi ada kita lihat tahun 2021 kemudian 2022 dan 2023 Dari sisi jumlah pendapatan di 2021 269 triliun kemudian tahun 2022 naik 317,8 triliun dan di tahun lalu 286,2 triliun begitu ya Ini ada sedikit penurunan kalau kita lihat dibandingkan dengan 2022 Sementara prosentase dari target di tahun 2021 sudah di atas 100% demikian juga dengan tahun 2022 Sementara di tahun 2023 di bawah 100% tepatnya di 95,4% Kemudian pendapatan Bea Cukai ini di kuartal 1 tahun 2024 dapat kami sampaikan Dan tercatat 69 triliun ini mengalami penurunan 4,5% secara tahunan Atau dari sisi target kita lihat prosentasenya sudah 21,5% dari target tahun 2024 Dan berikutnya kita lihat kinerja Bea Cukai per kuartal 1 tahun 2024 Untuk insentif kepabeanan 7,6 triliun penindakan kepabeanan dan cukai ada 7.959 penindakan Kemudian nilai barang hasil penindakan mencapai 2,4 triliun rupiah Baik ini data yang bisa kita konfirmasi bersama dengan Ibu Ima Mayasari Pengamat Kebijakan dari Universitas Indonesia Baik Ibu Ima kita akan lanjutkan kembali sebelum kita menjawab pertanyaan yang tertunda Dari data yang tadi sudah disampaikan dari pendapatan Bea Cukai penerima negara Karena kita tahu juga pemerintah tengah mengejut lagi ya dari sisi penerima negara Dari perpajakan maupun Bea Cukai Anda melihat bagaimana potensinya sebenarnya besar tidak sih Pada saat kita menerapkan suatu aturan termasuk Bea masuk di sana Meskipun tadi masih ada beberapa PR yang mungkin perlu dilakukan oleh banyak pihak Silahkan Ibu Ya halo Halo Bu Ima Baik pemirsa Sepertinya kami mengalami gangguan komunikasi dengan Ibu Ima Mayasari Dan kita akan coba hubungi kembali ini terkait dengan beberapa data Dan kejadian-kejadian yang cukup hangat ya belakangan ini Yang melibatkan instansi pemerintah khususnya dari Direkturat Bea dan Cukai Begitu Kementerian Keuangan Tadi sudah disampaikan beberapa data pendapatan Bea Cukai Tahun 2021-2022 ada peningkatan Kemudian di tahun 2023 ada sedikit penurunan Atau ya berada di bawah target dari 100% Baik dan kita akan mencoba untuk menghubungi kembali Ibu Ima Mayasari Ya halo Ibu Ima Ya halo Mas Pras Mohon maaf Sudah agak buat teknis sedikit tadi Baik Ibu Ima tadi sudah disampaikan beberapa data ini Terkait dengan pendapatan Bea Cukai 2021 sampai dengan 2023 2021-2022 ada kenaikan Tapi di 2023 cenderung turun Dan kinerja Bea Cukai per kuartal 1 2024 ini Penindakannya sudah ada 7.959 penindakan Nilai barang hasil penindakannya 2,4 triliun Nah sebenarnya upaya-upaya pendegakan hukum Memang tengah dilakukan nih Dari sesi lembaga-lembaga negara yang terkait dengan penerimaan pendapatan Begitu khususnya bagi negara Anda melihat masyarakat sendiri yang cukup kaget Saat ini dengan adanya pendegakan hukum di lapangan Atau bagaimana sih sebenarnya Apakah ada yang salah dari sisi penegakan hukumnya sendiri Menurut kacamata Anda Ya kalau terkait dengan bagaimana kemudian target Dan kemudian capaian yang kemudian sudah dicapai oleh Melihat dari statistik yang tadi disampaikan Terkait dengan kinerja Bea Cukai Yang kemudian sudah berhasil mencapai Atau mendekati target penerimaan negara setiap tahunnya Itu kita perlu memberikan apresiasi ya seperti itu Tentu mereka terus meningkatkan Capaiannya untuk mendapatkan penerimaan negara disini gitu ya Karena memang di dalam hal ini dunia negara kita sudah menghadapi berbagai macam tantangan Baik ekonomi global maupun geopolitik Namun kita juga tetap perlu Bea Cukai tetap harus memperhatikan pentingnya Untuk menjaga integritas dan transparansi Di dalam proses pengumpulan penerimaan negara Mungkin sekarang langkah yang dilakukan Misalkan di sini di Bandara Soekarno-Hatta itu sendiri Kemudian dilakukan pengecekan ya seperti itu oleh petugas Yang memang sebetulnya sedang melaksanakan apa yang kemudian diperintahkan oleh peraturan Nah tentu di dalam hal ini pelayanan yang baik dan efisien di dalam pintu masuk itu menciptakan kesan yang baik Bagi mereka yang kemudian berkunjung atau kemudian datang ke Bandara kita ya Baik sebagai wisatawan atau pelaku bisnis Atau mereka yang juga menggunakan pesawat seperti itu dari penerbangan dari luar negeri seperti itu Dan di sini memang sebetulnya apa yang dilakukan oleh Bea Cukai itu sendiri adalah menegakkan aturan ya Memastikan bahwa terdapat kepatuhan terhadap aturan dan prosedur yang sebetulnya sudah lama ya Terkait dengan hal ini Hanya kemudian ketika mereka memperlakukan ini di Bandara Soekarno-Hatta misalnya seperti itu Publik agak kaget gitu ya Dan kemudian mendapati sejumlah barang-barang yang kemudian harus dikenakan Bea masuk gitu ya Dan kemudian terjadi perdebatan di sana Padahal sebetulnya memang regulasinya ini sudah ada sejak lama ya seperti itu Nah inilah kemudian integritas yang harus dibangun oleh Bea Cukai itu menjadi sangat penting sekali Jangan sampai ketika di Bandara Soekarno-Hatta misalkan seperti itu dengan penumpang yang ada gitu ya Seperti itu tetapi juga di luar sana masih didapati bagaimana kemudian barang-barang mewah itu tidak dikenakan Bea Cukai Nah hal-hal ini juga harus diimbangi dengan bagaimana pelayanan yang kemudian dan transparansi Dan kemudian keadilan dan kesetaraan yang juga diperlakukan kepada otoritas Bea Cukai Kepada pihak-pihak yang lain gitu ya seperti itu Agar kemudian terjadi keseimbangan atau balancing dan penerapan yang setara di dalam konteks terkait dengan hal ini Oke tapi kalau memang aturannya sudah ada kemudian penegakan aturannya sedang dikencangkan lah saat ini Begitu menurut Anda apakah perlu lagi-lagi kita bicara mengenai sosialisasi, edukasi begitu seperti yang Anda sampaikan Bahwa memang ini perlu lagi nih kita memberikan literasi juga nih kepada masyarakat luas terkait dengan aturan-aturan di kepabeanan misalnya Atau Bea Cukai Ya menurut saya memang perlu ya mas karena kalau kita melihat dengan pemberitaan yang ada pada akhir-akhir ini Terkait dengan citra daripada Bea Cukai yang terkesan memang lebih ke arah negatif ya seperti itu Tentu mereka harus kemudian melakukan perbaikan ya terkait dengan hal ini Dengan kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa ini sebetulnya kami semata-mata adalah melaksanakan aturan yang ada Bahwa aturan itu memang sudah lama ada ya seperti itu Hanya kemudian ketika ini diberlakukan di tempat tertentu dan kemudian terekspos kepada media sosial Kamu kemudian publik menjadi cukup khawatir gitu ya terkait dengan hal ini merasa kesal dan lain sebagainya Nah pendekatan terkait dengan hal ini mengadvokasi kebijakan terkait dengan pengenaan Bea Masuk ya Terhadap barang-barang yang kemudian berada dari dibeli di luar negeri seperti itu itu tentu menjadi aspeknya yang krusial Nah dengan demikian ketika publik mengetahui bahwa aturan itu betul-betul ditegakkan Dan kemudian mereka juga tahu konsekuensinya apa maka kemudian mereka juga akan cukup hati-hati Kemudian untuk membawa barang belanjaan yang kemudian ternyata kena Bea ya seperti itu Dan konsekuensinya harus membayar kalau memang kemudian barang tersebut adalah harus dikenakan terkait dengan Bea Masuknya Seperti itu Mas Ya apakah kejadian ini viralnya begitu dari institusi Bea dan Cukai ini untuk menjadi momentum Pemenahan perbaikan dari internal begitu karena kita tahu Bu Sri Mulyani pun sudah sampai juga turun tangan begitu Untuk menyikapi hotnya begitu kasus yang mungkin menimpa dari teman-teman di Bea dan Cukai begitu Ya menurut saya memang harus ada upaya yang dilakukan oleh Bea Cukai ya Tidak hanya kemudian Menteri Keuangan yang kemudian turun langsung Karena ini penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap Bea Cukai Nah hal ini memang harus dilakukan melalui langkah konkret ya Tadi sosialisasi untuk peningkatan transparansi dan akutabilitas Dan kemudian integritas di dalam bagaimana penyelenggaraan atau operasional dari Bea Cukai tersebut Nah komunikasi yang jelas dan terbuka dengan publik itu menjadi sangat penting Untuk mengatasi kekhawatiran dan kesalahpahaman yang terjadi selama ini Begitu Mas Pras Ya tapi kalau kita bicara mengenai komunikasi begitu jalur-jalur edukasi sosialisasi Seperti apa sih yang tepat untuk menyikapi kondisi yang ada saat ini Di samping kita kan juga sambil mengangkat lagi nih citra positif dari Bea dan Cukai Kita akan bahas lagi di sekian berikut ya Bu Yuma Kita akan jeda sebentar Dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikutnya Baik pemirsa kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Yuma Mayasa Di pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia Ibu Yuma Nah kalau kita bicara mengenai upaya pemenahan perbaikan Dari sisi kinerja Direkturat Bea dan Cukai Menurut Anda begitu sebagai pengamat kebijakan publik Ini kita perlu ada satu langkah bentuk pelayanan yang lebih luas Begitukah tapi tegas atau seperti apa sih Untuk menyikapi kondisi masyarakat yang berkembang saat ini Dengan meluasnya medsos juga begitu yang cukup masif Masif sampai saat ini Ya terima kasih Mas Artinya untuk meningkatkan kinerja Bea Cukai Itu ada beberapa saran yang kemudian bisa dilakukan oleh Bea Cukai Yaitu mengadopsi teknologi baru seperti sistem terkait dengan Untuk pencitraan dan pemindaian secara otomatis ya Untuk meningkatkan efisiensi dalam proses pemeriksaan Barang yang masuk dari luar ya Seperti itu yang dapat mendeteksi terkait dengan barang-barang Yang kemudian seharusnya memang dikenakan terkait dengan Bea masuk ya Seperti itu dengan lebih cepat dan kemudian akurat ya Seperti itu Lalu kemudian juga mereka juga perlu melakukan kolaborasi ya Secara internasional untuk kemudian juga Meningkatkan kerjasama dengan otoritas Bea Cukai dari negara lain Untuk pertukaran informasi ya Dan pengalaman di dalam menangani persoalan-persoalan seperti ini gitu ya Untuk kemudian masuknya barang lintas batas itu sendiri Di dalam konteks ini yang kemudian semakin kompleks ya Seperti itu Dan mereka juga perlu melakukan peningkatan transparansi dan akuntabilitas Dengan membangun sistem yang lebih transparan Dan pelayanan yang lebih transparan dan accountable Dalam proses pemeriksaan Dan kemudian juga terkait dengan penegakan hukum Di dalam konteks untuk penyelenggaraan tugas mereka ya Seperti itu dengan memperkuat mekanisme terkait dengan pengaduan publik Nah itu penting ya Dan memastikan bahwa proses penegakan hukum yang dilakukan itu Dilaksanakan secara adil dan kemudian proporsional Dan pemantauan serta evaluasi terhadap kebijakan ini penting sekali Untuk kemudian melihat kinerja bea cukai Termasuk mengidentifikasi mana areal-areal yang memerlukan terkait dengan perbaikan Yang dan mengambil langkah-langkah korektif yang kemudian sesuai artinya Dan kemudian juga memanfaatkan analisis data ya Seperti itu untuk mengidentifikasi pola-pola perdagangan Dan menganalisis resiko yang terkait gitu Dan dengan mengoptimalkan terkait dengan kegiatan pemeriksaan Dan kemudian penegakan Dan tentu ini hal ini menjadi sangat penting adalah komitmen Daripada leadership atau pemimpin ya Seperti itu dengan komitmen yang kuat Kalau kita bisa lihat seperti yang dilakukan oleh Ibu Sri Mulyani Selaku Menteri Keuangan gitu Dan juga pimpinan dari bea cukai Itu sangat penting sekali untuk memperbaiki kinerja daripada organisasi Dan menjaga integritasnya di dalam melaksanakan tugas Dan hal ini juga penting untuk kemudian membangun budaya organisasi Yang berorientasi pada integritas Dan kemudian hasil yang memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat itu sendiri Itu mas Pras Tapi kalau kita lihat butuh waktu yang Ataupun effort yang lebih tidak sih Kalau mengingat Sebenarnya kan sudah ada aturannya Bagaimana mereka yang berada di garda terdepan ya Kalau kita bicara mengenai bea cukai sendiri Menurut Anda perlu ada pembahanan di bagian ujungnya Atau top to down begitu Dan artian aturan hukumnya semuanya sudah tahu Kemudian betasan-betasan penegakan hukumnya seperti apa Kemudian kriteria-kriteria Ini sebenarnya kan sudah ada SOP-nya begitu Apakah itu yang perlu sedikit dibenahika atau bagaimana? Iya artinya kebijakan ini kan sudah ada Tetapi belum tentu publik kemudian memiliki awareness Atau kemudian menerima sosialisasi yang ada gitu ya Yang mereka terima Kemudian bahwa aturan itu sudah melakukan pengaturan dan pelarangan Terkait dengan masuknya barang-barang seperti ini Dan harus dikenakan bea ya Bea masuk ya seperti itu Artinya harus ada peningkatan terkait dengan keterbukaan dan komunikasi gitu ya Terkait dengan prosedur Kemudian aturan tadi ya Dan persyaratan bea cukai itu sendiri Sehingga kemudian hal ini mudah diakses oleh masyarakat Dan mudah dipahami oleh masyarakat itu sendiri gitu Dan hal ini gitu dengan menyediakan Terkait dengan panduan yang jelas Dan konsultasi publik dan lain sebagainya Yang bisa dilakukan terkait dengan hal ini Seperti itu Mas Baik titik yang paling mungkin segera dibenahi Di bagian yang mana nih Apakah memang tadi bagian yang pelayanan yang langsung Berhubungan dengan masyarakat begitu di lapangan Iya menurut saya memang Itu yang kemudian memiliki resiko tinggi ya Terhadap kepercayaan masyarakat Dan hal itu bisa dilakukan dengan kemudian melakukan Tindakan advokasi untuk meng-approach masyarakat itu sendiri Memberikan edukasi bahwa Kemudian ada konsekuensi yang kemudian ditimbulkan Dari ketidaktaatan itu sendiri Dan juga ini juga tidak hanya terkait dengan aturan saja Tetapi juga perbaikan terkait dengan pelayanan di dalam infrastruktur Dan kemudian fasilitas itu sendiri Penyederhanaan terkait dengan prosedur itu sendiri Dan pengembangan sistem online yang kemudian bisa Digunakan oleh masyarakat di dalam konteks ini Serta kemudian penggunaan teknologi untuk melakukan pemantauan dan pelacakan Itu menjadi penting karena disinilah Kemudian ketika ada sosialisasi dan ada komunikasi yang efektif Serta kemudian transparansi dan akuntabilitas gitu Maka disini agak terbangun bagaimana tata kelola yang juga bisa mencapai Terkait dengan good governance itu sendiri Terkait dengan pemanfaatan teknologi Menurut Anda saat ini perlu ditingkatkan lagi atau tidak Mengingatkan ya kita tahu lah Oknum-oknum tertentu juga banyak yang memanfaatkan Lemahnya sistem ataupun juga pada saat penegakan di lapangan Sehingga mereka mungkin bisa membawa barang yang Akhirnya bisa lolos sensor lah begitu Dari biaya masuk Ya memang disini kemudian perlu untuk mendapatkan sebuah Atau mengembangkan sistem digital yang kemudian bisa Membantu ya di dalam pelayanan itu sendiri Untuk meningkatkan terkait dengan efisiensi dan kualitas layanan Tentu bagaimana kemudian kita memiliki alat dan sistem Yang kemudian bisa mendeteksi ya Sehingga kemudian tidak lolos seperti yang Mas berasampaikan Tentu teknologi terkini Dan itu kan bisa didapati dengan kemudian mereka juga berkolaborasi Dengan otoritas biaya cukai internasional Bagaimana kemudian mereka mengantisipasi kondisi-kondisi seperti itu Seperti itu Mas Pras Baik itu dia dan semoga momentum ini benar-benar dimanfaatkan Begitu oleh Direkturat Jenderal Biaya dan Cukai Kemudian khususnya dari Kementerian Keuangan Karena Bu Sri Mulyani juga sudah memberikan arahan langsung Pemenahan begitu di semua lini Karena ini kaitannya dengan masyarakat juga Begitu dan kita tahu hubungannya cukup erat Dengan penerima negara dan masyarakat juga diharapkan Juga memahami ya Aturan-aturan terkait dengan barang-barang apa saja sih Yang boleh masuk ke Indonesia Kemudian harus bayarnya berapa besar jumlah yang harus mereka keluarkan Berarti memang PR bersamalah Bu Ima ya Terkait dengan penegakan hukum di sektor biaya dan cukai di Indonesia ini Ibu Ima terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa Pada hari ini selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali Salam sehat Bu Ima Terima kasih Mas Pras Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih